Oke Fikrian Halo Salam satu jiwa Saya Fikrian Akbar Fatoni Pemain RMFC posisi gelandang Nomor punggung 88 Sekalian Follow instagram saya Ad Fikrian Akbar Alhamdulillah Baik mas Apalagi Pagi tadi sudah melaksanakan vaksin Insya Allah Sehat Awalnya Soalnya Baru pertama kali kan Vaksin Terus Alhamdulillahnya Berjalan dengan lancar Alhamdulillah Awalnya sih Tentu Senang mas Soalnya Hampir setahun Setahun lebih malahan Sebab bola Indonesia mati Terus ada Ajang Pela Menpora ini Dan Alhamdulillah juga Masuk dalam squad Tentu Senang lah mas Baratnya Ajang awal untuk Membangkitkan Kembali Sebab bola Indonesia Pastinya ada mas Terutama Orang tua Keluarga Dan Orang-orang terdekat Ya dengan Ini Kondisi Pandemi Pandemi Kita sudah lama Puasa Kasarannya Terus Apa Dengar kabar Kalau Sebab bola Indonesia Mau digulirkan lagi Tentu Orang-orang terdekat Terus Orang tua Keluarga Itu Banyak yang tanya Ini mau Mau main Pela Menpora Gini-gini Apa benar Nah dari situ Mereka juga Memberi semangat Tau kalau Saya dalam squad Arema Dan Dari situ juga Hati saya Tergerak gitu Mas Kayak Ayo Bisa 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 Gitu Kalau dari Pemain Saya Saya sendiri Itu Ada beberapa Mas Contohnya Kayak Saya kan asli Dari Binaan Akademi Terus Dari Senior juga Ada Mas Dendy Sama Mas John Alvarisi Itu yang Juga asli Dari Binaan Akademi Sendiri Nah Itu yang Menginspirasi saya Dari dua orang tersebut Itu Loyalitasnya Mas Soalnya Mau bagaimanapun Mau tim terpuruk Mau tim Di atas Mereka tetap Mengerahkan Performanya Itu Mas Semaksimal Mungkin Untuk Arema Itu yang Bikin saya Sampai saat ini Istilahnya Kagum lah Sama beliau-beliau Gitu Terus Kalau dari Pelatih sendiri Semua pelatih Tim pelatih Bagus Cuma yang Salah satu Yang lebih Memotivasi Itu Ini Pak Singgi Pitono Karena Beliau Yang Paling Paling Apa Namanya Sering cerita Bagaimana Bagaimana pengalamannya Dari Bagaimana pengalamannya Saya Saya Juga mikir Juga mikir masa depan Kan Mas Kita Tidak selamanya Terus terang saja Kita Tidak selamanya Jadi pemain bola Yang pertama itu Terus Saya juga Masih Pengen main bola Karena Ya Passion saya Di sini Cuman Saya mendaftar itu Untuk Mas depan saya Setelah saya Bermain bola Entah saya nanti Dari pelatih Entah saya nanti Jadi apa Yang penting Status saya Tetap jadi Abdi negara Contohnya Kayak Kutrahmadarmawan Ada juga Terus ada Kayak Pemain-pemain Yang lain Masih berstatus TNI Tapi masih bisa main bola Terus ada juga Senior di Arema Mas Alam Iqvanul Alam Itu kan juga Brimob Di Polri Tapi juga dia Masih bisa main bola Nah Saya mau jadi Seperti beliau-beliau Begitu Kalau untuk sekarang Yang pasti Ingin nembus Sekuat inti Di Piala Menpora Dulu Mas Di Arema Terus Bermain Lebih Militan lagi Terus Insya Allah Mudah-mudahan Bisa Juara Barengarema Di Piala Menpora Dan yang terakhir Itu Insya Allah Amin Keterima di TNI AU Jadi Abdi negara Amin Bois Bois Ya itu tadi Mas Bois Soalnya Mau kita Yang di dalam lapangan Kita capek Mau kita Dalam Kondisi yang Turun Naik Apa aja Mereka 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 Pasti Enggak Mungkin Berhenti Bernyanyi Buat kita Dan Enggak Mungkin Putus Supportnya Walaupun Untuk sekarang Mereka Tetap Dukung dari rumah Tapi Masih Terasa ke kita Mas Auranya Terus Supportnya Itu masih Masih ada Masih Terasa Sampai sekarang Kalau saya Yang pasti Jangan berhenti Untuk dukung kami Terus Tetap dukung Dari rumah Dan Stay safe Selamat Selalu Untuk semuanya Salam Satu jiwa Adem